Beralih ke fakta selanjutnya, pasca kebakaran ratusan siswa SD Negeri 01, Pondok Bambu Jakarta Timur numpang belajar di SD Tetangga. Seluruh siswa dan guru sekolah ini mengungsi belajar mengajar di SD Negeri 07 meskipun harus masuk siang. Sekolah kebakaran, seluruh warganya, 499 siswa dan guru SDN 01, Pondok Bambu Jakarta Timur diungsikan. Para siswa dan guru ini, ke depan akan numpang di sekolah tetangga mereka, SDN 07, Pondok Bambu. Jarak dua sekolah dekat, jadi tak terlalu menjadi masalah. Namun mau tak mau, siswa pengungsi menggunakan kelas setelah siswa SD yang ditumpangi pulang, alias masuk siang. Mau tak mau pula menerima. Orang tua siswa berharap putra-putrinya dapat segera kembali sekolah dengan tenang dan nyaman seperti biasa. Alhamdulillah sih untungnya masih dekat kan jarak dari rumah ke sini, karena kan sekolah kita juga kan masih gak terlalu jauh dari sini juga. Jadi masih bisa dikondisikan lah anak-anak sekolah di sini. Yang belajarnya sendiri? Oh jadi masuk siang, kebetulan. Iya, jadi kan karena kalau yang di 07 kan kebetulan masuk pagi semuanya sih semuanya. Semoga segera lokasi bangun lagi kalau bisa dan bangunannya juga kalau bisa ya dibuat seperti inilah gitu. Jadinya gak bangunan yang lama yang mungkin masih bangunannya masih banyak kayu-kayu di mana-mana. Itu makanya kan jadi cepat banget kemarin itu gak sampai 5 menit, 10 menit itu juga api dibar kemana-mana. Di SDN 07 Pondok Bambu, 17 ruang kelas disiapkan buat menampung murid SDN 01. Siswa menumpang hingga waktu yang belum ditentukan. 499 kurang lebih dan jumlah gurunya 29 dengan tendik. Dari kelas berapa? Kelas 1 sampai kelas 6 berada di sini. Kelas 1 sampai kelas 6 nanti akan masuk pukul 12.30 sampai jam 15 untuk tiga hari ini. Nanti jamnya dikhususkan siang? Iya, dikhususkan siang. Kan berapa lama di sini? Saya belum tahu sampai berapa lama, namun sampai pembangunan sekolah itu mungkin selesai. Api melalap bangunan gedung sekolah dasar 01 pagi, Pondok Bambu, Durensawi, Jakarta Timur, Selasa kemarin. Api dengan cepat menjalan. Kebakaran terjadi di penghujung jam belajar mengajar, sekitar pukul 12 siang. Peristiwa sempat membuat siswa dan guru panik berhamburan. Juga khawatirkan warga sekitar. Doventri Aryoputra, pelaporkan untuk NET.